Bisa evakuasi ular piton di Kabupaten Cianjur berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran pun sempat terkena gigitan ular sepanjang 2,5 meter dengan berat 15 kilogram tersebut. Masuk ke gorong-gorong, beginilah aksi petugas pemadam kebakaran pos 2 Ciranjang Kabupaten Cianjur saat berusaha mengevakuasi ular sanca atau ular jenis piton di sekitar pemukiman warga kampung Babakan Nagrak Desa Hegermanah, Kecamatan Sukaluyu. Berlangsung dramatis, petugas terus berusaha mengeluarkan ular sepanjang 2,5 meter dengan berat 15 kilogram ini dari dalam gorong-gorong. Beberapa kali melawan, bahkan saat ditarik keluar, ular piton ini pun menyerang hingga menggigit petugas pemadam kebakaran. Setelah beberapa saat, petugas pun berhasil menarik ular berukuran cukup besar ini yang sebelumnya kerap terlihat berkeliaran di pemukiman warga. Beruntung akibat gigitan ular ini, petugas hanya alami luka ringan, mengingat ular berukuran besar ini tidak berbisa. Sebelumnya, pihak pemadam kebakaran menerima laporan warga terkait adanya ular berukuran besar yang masuk pemukiman warga. Untuk epakuasi ular, ya banyak di tiap pos, tiap harinya ada epakuasi ular. Jadi, seluruh apa aja, Pak? Terdiri dari ular kobra dan ular sanca, ada kobra jawa, kadang-kadang ular sawah yang masuk ke rumah, sering-seringnya itu yang laporan dari masyarakat. Setelah berhasil ditangkap, ular piton ini pun langsung dibawa petugas ke pos pemadam kebakaran untuk nantinya dilepas liarkan ke habitatnya.